Halo Assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama saya Diri Uganares Channel dan di video kali ini kita tidak akan membahas tentang ular ataupun yang lain tapi di video kali ini saya akan membahas mengenai atau bukan membahas sih tapi saya mau memberitahu ke teman-teman semua bahwa setelah penantian yang panjang selama 9 bulan seperti orang yang hamil mau melahirkan akhirnya kita mendapatkan ini dia ini dia pin Google Adsense atau surat cinta dari Google ya teman-teman jadi ini adalah yang dinanti-nanti para youtuber pemula atau konten kreator jadi saat request pin ini kebanyakan dari youtuber pemula atau konten kreator itu pasti merasa was-was barangkali pin ini nanti bakal datangnya kapan kita nggak tahu soalnya untuk estimasi waktu itu antara tiga minggu ya tiga mingguan setelah kita request pin ini dan ini kebetulan pin saya datang ini setelah waktu 21 hari kalau nggak salah 21 hari lah akhirnya pin ini datang dan juga sudah salah kita artinya menjadi konten kreator atau youtuber pemula setelah kita mendapatkan pin ini nantinya kita akan lanjut ke proses selanjutnya dan kita bisa menerima pembayaran dari YouTube dan juga teman-teman ini proses ini tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena channel saya juga berupa kak bukan merupakan channel yang besar dan juga untuk viewersnya sendiri itu rata-rata hanya mencapai ratusan saja jadi ratusan thank you lah jadi untuk mencapai kita mencapai 4000 jam tayang itu sangatlah panjang teman-teman jadi hampir 9 bulan lah sebelumnya sebetulnya dulu waktu saya membuat video iseng-iseng bikin video itu tentang yang pertama itu tentang waktu di kantor mengadakan acara seperti stun damkar dan itu viewnya dua video itu nggak terlalu bagus kemudian setelah beberapa bulan saya coba lanjut video saat kita menjemur hewan-tewan peliharaan kita bersama Ryuga bersama anak saya dan ternyata viewersnya tuh lumayan lah bisa mencapai kayaknya sepertinya hampir mencapai lima ratusan view lah dua video itu dulu kemudian jadi saya lanjutkan ke video-video berikutnya dan Alhamdulillah juga viewersnya juga lumayan mencapai ratusan yang umum kalau yang populer tuh yang paling tinggi mencapai sampai angka 70 bukuan dan itu proses sampai kita mendapatkan 4.000 jam tayang itu 9 bulan itu tadi oke lanjut lagi teman-teman tadi banyak sponsor yang lewat karena ini masih pagi hari dan ini di desa ya di desa saya masih banyak orang lalu lalang di jalan kecil ini jadi itu tadi prosesnya tidak singkat ya teman-teman karena channelnya bukan merupakan channel yang besar dan saya pun juga bukan artis jadi harus merintis dari nol jadi teman-teman yang mau terjun ke dunia YouTube itu harus memikirkan benar-benar konten apa yang mau di publis jadi teman-teman itu harus punya tema temanya yang unik atau sekiranya mengedukasi dan kalau memang video teman-teman itu peminatnya banyak pastinya juga penontonnya atau video teman-teman itu bermutu tentunya peminat atau penontonnya itu pasti bakalan banyak ya cuma kalau konten saya kan kebanyakan konten tentang animal rescue atau reptile rescue dan juga tentang hobbies jadi untuk yang saat saya sedang bekerja dan menangani kebakaran itu tidak kebanyakan tidak saya tampilkan karena memang susah karena saat kita sedang bekerja menangani kebakaran tentunya kita akan fokus untuk memadamkan apinya jadi teman-teman yang lain pun jika dimintakan untuk videokan itu juga fokus ke pemadamannya jadi kita nggak bisa terlalu fokus lah kebanyakan kita cuma dapat dokumentasi itu dari warga dan juga teman-teman jangan mengira bahwa setelah datang pin adsense atau kita sudah terjun ke dunia youtube sudah dimonetisasi sudah dapat jam 4000 jam tayang atau 1000 subscriber itu terus kita mendapat bayaran yang besar tidak ya tentunya kalau kita memang video kita bagus dan view nya itu bagus itu kita bisa lah mendapatkan bayaran yang setimpal cuma untuk konten saya sendiri pun karena view nya cuma ratusan saja ratusan kebanyakan memang di angka ratusan itu perhari itu saya cuma mendapatkan antara 9.000 sampai 16.000 paling banyak pernah dulu 21.000 perhari jadi masih sedikit sekali ya teman-teman cuma ya nggak masalah hitung-hitung kita bekerja sambil mendokumentasikan dan dipublis di youtube jadi siapa tahu juga berguna buat teman-teman yang sekiranya mau mengenal jenis-jenis ular ataupun awam tentang ular karena di konten saya itu kan kebanyakan tentang edukasi mengenai ular ya teman-teman jadi itu saja mungkin cerita saya kali ini kita sambil menjemur ular-ular ini beberapa ular saya saya jemur disini mungkin sekian dulu video kali ini kita akan lanjut ke proses selanjutnya semoga besok kedepannya lancar dan mohon dukungannya buat teman-teman buat saudara ataupun buat teman-teman yang lain yang tidak kenal ya yang berkunjung di channel saya mohon dukungannya semoga channel saya dapat berkembang dan penghasilannya bisa terus meningkat amin sekian dulu video kali ini jangan lupa teman-teman untuk yang belum subscribe segera subscribe like dan komen sampai jumpa di kesempatan video berikutnya see you guys terima kasih